Ibu-ibunya itulah dia sangat setia dan juga sangat menghormati seorang istri Dia sangat menyayang pada istri dan anak-anak, sabar banget Romo itu ayah yang tegas, kayak mengambil suatu motonya Mbah Bisri Sansuri yaitu Tegas berfikir, lentur bersikap Kalau masalah-masalah untuk anak-anak itu ya masalah apa ya Tentunya seperti beliau juga ya, gimana etos kerja, kayak gitu Membekali diri dengan ilmu itu yang selalu ditanamkan kepada anak-anak itu Terutama kalian harus tetap memegang ahli sunah wajah ma'ah itu ya Nahdian itu harus Kemudian hidup itu adalah perjuangan Dan berjuang itu adalah tidak untuk memperoleh kekuasaan tetapi untuk kemaslahan umat Itu yang diajarkan Romo ke saya Kalau enggak masalah yang prinsip itu apapun yang saya lakukan dalam arti yang enggak prinsip itu melanggar hukum apapun yang saya lakukan dia ngizinin Dia sangat tegas kegoh itu yang saya tadi katakan enggak terlalu mengutamakan emosi dulu tapi dia cool banget gitu Kondisional ya mas Kalau memang lagi musim-musim yang memang begitu emergent untuk harus segera dia tanganin Itu kadang-kadang waktunya untuk keluarga agak kurang Tetapi suatu ketika kalau memang misalkan ya mas yang pilkada itu kan memang Apa ya harus konsentrasi betul gitu ya Itu memang agak kurang ke rumah Cuman ketika ini dia ganti gitu Sehingga masih ada waktu untuk dia sempatkan untuk mungkin rekreasi bersama Kalau datang aku sembunyi di belakang pintu terus kita kagetin Habis itu sering aku cubit-cubit sininya Terus bales-bales gitu ya Terus main sentil-sentilan ya gitu Atau mungkin pas karena anak-anak juga yang pertama udah kerja Rifqi Abdul Halim yang kedua sudah Koas Alfian Nur Halim Nah sehingga untuk kita harus kumpul berlima itu kadang-kadang susah gitu Nah sehingga tengah-tengah beliau sempatkan kita kumpul bareng-bareng di Jogja Yon Yon Sewu ya Sulit atau tidak itu kan relatif ya mas ya Untuk masalah-masalah keluarga itu insya Allah kami happy-happy Nggak ada sulit-sulit kayak gitu ya Nah mungkin masalah yang tersulit untuk Pak Halim itu mungkin masalah-masalah politik Dan itu beliau itu nggak pernah cerita urusan pekerjaan maupun urusan organisasi Yang sulit-sulit yang sedih-sedih nggak pernah sedikitpun diceritakan kepada saya Jadi beliau itu apa ya Atau mungkin itu karena ngemannya saya supaya saya nggak ikut sedih gitu Nggak pernah Keluarga merupakan struktur inti dan miniatur kehidupan dalam peranatan Mata sosial di masyarakat Maka dari itu Barang siapa yang sukses membangun rumah tangga atau keluarga Sudah dapat dipastikan bahwa ia telah memiliki modal utama Untuk membangun kesuksesan di tengah masyarakat Dia itu sabar banget sama anak dan istrinya itu sabar banget gitu ya Dia setia banget gitu Saya sangat bangga dan saya sangat bersyukur gitu ya Punya suami Pak Halim karena dia itu apa ya Dia itu sosok seorang laki-laki yang sangat setia pada istri dan sangat menghormati ibunya Sistem komunikasi yang baik, cair, dinamis, dan humoris Namun tetap mendidik merupakan gaya sosok Halim Iskandar dalam membangun mahligai rumah tangga Keberhasilannya untuk memimpin keluarga setidaknya menjadi bekal utama bagi bapak tiga anak ini Untuk kemudian melangkah pada perjuangan yang lebih besar Kalau masa kecil saya dengan beliau itu karena agak jauh kan jarak umurnya Beliau itu seumuran dengan kakak saya yang nomor dua Cuma beliau seingat saya ketika saya masih kecil Beliau dulu dipercaya oleh ayah saya untuk menjadi kepala pondok di Sampai Mambal Marvin Dan santri-santri banyak terkesan akan kedisiminan beliau dalam didik santri Tapi juga humanis artinya dekat dengan teman-teman santri Jadi tidak eksklusif tapi inklusif dengan para santri Atas bantuan Pak Halim, Pak Haji Halim Saya jadi bisa berkunjung ke santren Terima kasih telah menonton!